Armin, Mikasa, Jin dan juga Connie bersiap keluar untuk membantu Aaron melawan pasukan Marley Mereka berjalan tampak yakin dengan tekad yang sudah bulat Setelah keluar dari pintu utama, mereka melihat Yelena sedang terduduk menyaksikan pertarungan luar biasa antara Paradis dan juga Marley Melihat seseorang berjalan keluar, Yelena lalu melihat Armin dan yang lainnya berdiri di sana lengkap dengan peralatan 3D manuver gear miliknya Tapi tiba-tiba, terdapat pesawat udara yang melintas tepat di kepala mereka semua Kondisi pesawat tersebut sudah oleng terkena ledakan dari pertarungan di medan tempur Tak lama kemudian, pesawat tersebut jatuh dan hancur berkeping-keping di dalam dinding Melihat hal itu, Yelena berkata jika gerbang distrik Sigan Sina telah ditutup oleh Jik yang sudah menjatuhkan pesawat Marley Oleh karena itu, momen yang mengubah sejarah akan segera datang Dimana, Titan Aaron sedang berjalan mendekati bis Titan yang berada di atas dinding Tetapi dari belakang, ternyata armor Titan masih mampu berdiri dan mengejar Aaron Ia berlari sekuat tenaga untuk menghentikan Aaron Tetapi, bis Titan yang melihatnya tidak membiarkan hal itu terjadi Sehingga, dari posisi yang lebih menguntungkan, Jik lagi-lagi melempari Rainer dengan bebatuan yang membuatnya tak bisa berkutik Tubuh armor Titan remuk redam berkat serangan Best Titan yang mematikan Connie yang melihat pertarungan luar biasa itu menjadi ragu apakah Aaron membutuhkan bantuannya Sementara Jean malah bingung kenapa Jik bisa berada di dalam dinding Karena tidak mungkin Kapten Levi membiarkannya lolos Ia pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi dengan Kapten Levi dan juga Hanji Tak lama kemudian, Yelena menjawab jika kemungkinan Jik sudah mengalahkan Levi Itulah alasan kenapa Jik bisa berada di tempat yang sudah ditentukan bersama Aaron Connie masih tidak bisa menerima kenyataan tersebut Namun Armin mencoba meyakinkan teman-temannya untuk bergabung bersama Yeageris Supaya Aaron bisa bersentuhan dengan Jik dan bisa menyelamatkan dunia Sontak semua teman-teman Aaron langsung terbakar semangat setelah mendengar ucapan Armin Begitu pula Yelena yang langsung berdiri di belakang Armin dan meminta tolong kepadanya untuk membantu Aaron serta Jik Lalu sesaat kemudian, anggota Kadet 104 mulai terbang menggunakan Trady Manover Gear miliknya untuk membantu Aaron Nampak pesawat udara milik pasukan Marley mulai berjatuhan berkat serangan Yeageris dan juga Jik Colt yang melihat hal itu mulai mengkhawatirkan kondisi pasukannya Sementara Gabby malah penasaran dengan senjata baru yang dimiliki tentara Marley Colt lalu menjelaskan jika itu adalah senapan untuk melawan Titan Karena sulit untuk mengalahkan mereka, maka harus membidiknya tepat di tengah tengkuknya Kemudian dari tempat persembunyiannya, Colt melihat ada seorang prajurit Paradis yang keluar dari markas Dan ternyata, salah satu dari mereka adalah Falco Polisi militer Paradis yang menemukan persembunyian Falco langsung bersiap mengepungnya Colt sendiri sudah beranggapan jika musuh sudah menemukannya Tetapi, Falco berkata pada Nile jika dia menemukan kakaknya Sementara Colt tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan polisi militer Akan tetapi, saat Colt hendak menembak Nile berteriak pada polisi militer untuk menahan Falco secara personal Colt yang hendak menembak lalu ditahan oleh Gabi yang mengerti situasinya Dari balik persembunyiannya, Colt dan Gabi masih berselisih Lalu tiba-tiba, Nile datang membawa Falco dan melihat keduanya Situasi nampak begitu tegang bagi Colt, tapi tidak bagi Gabi Lalu tiba-tiba, Nile berkata pada Falco jika disini bukanlah tempat yang cocok bagi anak-anak Oleh karena itu, ia menyuruh Falco untuk pulang ke rumahnya Dan sesaat kemudian, Falco pergi bersama Colt serta Gabi Tak lupa, Falco mengucapkan terima kasih kepada Nile Doc yang sudah membantunya selama ini Kemudian, mereka pun berpisah Setelah membawa Falco ke tempat yang lebih aman Colt langsung memeluk adiknya Ia sangat lega bisa melihat Falco selamat Namun, Colt bertanya pada Gabi kenapa ia bisa mempercayai musuh Gabi pun hanya terdiam tidak bisa menjawab Lalu tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seseorang Sontak Colt menyuruh Gabi dan Falco untuk bersembunyi Ternyata, orang yang keluar adalah Niccolo dan juga keluarga Braus Dari tempat persembunyiannya, Gabi dapat mendengar dengan jelas pembicaraan mereka Apinya tidak sampai kesini, tapi pintu keluarnya masih ditutupi oleh api Kita harus bersembunyi di sekitar sini sampai pertarungannya selesai Kemudian, Nyonya Braus bertanya pada suaminya Apakah Mia dan Ben benar-benar bisa selamat? Mia dan Ben yang dimaksud adalah Gabi dan juga Falco Lalu, Tuan Braus menjawab jika itu mereka Ia yakin Mia dan Ben pasti akan selamat Mendengar hal itu, Falco dan Gabi langsung tercengang Ternyata, keluarga dari orang yang ia bunuh masih penduli padanya Lalu tiba-tiba, Kaya bertanya Kenapa kau mengkhawatirkan orang yang sudah membunuh saudaraku? Aku tidak ingin memaafkan mereka Aku ingin membunuh mereka Dalam hal ini, yang dimaksud Kaya adalah Sasha Yang sudah ditembak mati oleh Gabi Oleh karena itu, saat Kaya mengatakannya Gabi hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya Falco dan Gabi hanya bisa terdiam Terutama Gabi yang sepertinya hatinya telah terguncang Sementara Colt yang hendak mengamati keadaan Mengatakan jika mereka sudah pergi jauh Falco yang mengkhawatirkan kondisi Gabi lalu memanggilnya Kemudian Gabi berkata Tidak ada iblis di pulau ini Yang ada hanyalah manusia Akhirnya aku mengerti perasaan Rainer Orang-orang ini yang belum pernah kita lihat Kita menganggapnya sebagai iblis Di kapal terbang, aku memanjat Dan selalu saja mengingat kejadian yang sama Maafkan aku Falco, meski kau sudah mengerti Aku sudah melibatkanmu sampai disini Gabi mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Falco Padahal saat itu ia tidak dihipnotis Uyakuya Melihat hal itu, Falco lalu bercerita kepada Gabi Secara tidak langsung, aku mendukung serangan ke Liberio Tanpa tahu prajurit yang terluka di rumah sakit adalah Aaron Aku terus mengirim surat ke temannya dari kotak pos di luar distrik Banyak yang terbunuh di Liberio Jadi Udo dan Jovia mati karenaku Falco mengungkapkan dosanya kepada Gabi yang membuatnya syok tak karuan Tetapi itu hanya sesaat Karena sesaat kemudian Gabi langsung merenung Kemudian Falco melanjutkan perkataannya Dan aku menyukaimu Aku menjadi kandidat pejuang karena aku tidak ingin kau mewarisi armor Titan Aku ingin kau hidup lebih lama Jadi aku bisa menikahimu dan bahagia selamanya Gabi dan Colt yang mendengarnya merasa sangat kaget dengan apa yang diucapkan Falco Ia pun bertanya apa maksud dari perkataan Falco Kemudian Falco menjelaskan kembali Karena aku mungkin akan menjadi Titan Sekarang aku tidak punya sesuatu yang perlu dikatakan lagi Falco nampak sudah pasrah dengan keadaannya Namun Gabi tidak demikian Ia langsung menarik ban lengan yang ada di tangan Falco Dengan gerakan yang sangat cepat Gabi menarik ban lengan tersebut hingga terlepas Kemudian Gabi mengajak Falco untuk tetap tegar dan keluar Setelah keluar dari tempat persembunyiannya Colt mengatakan jika Jig tahu Falco sudah menelan cairan tulang belakangnya Hal itu mungkin bisa mencegahnya untuk berteriak Falco pun hanya bisa memasang ekspresi haru Kemudian mereka mulai bergerak untuk menyelamatkan diri Sementara itu Mikasa dan yang lainnya sedang bersembunyi dari serangan musuh Pertarungan mereka seperti sesuatu hal yang mustahil Karena jumlah musuh terlalu banyak Hingga mereka tidak bisa mendekati Eren Di satu sisi, Eren sedang diincar oleh Jauh Titan yang menerkamnya dari belakang Tapi lagi-lagi, Beast Titan melemparkan batu-batunya ke arah Jauh Titan Yang membuatnya harus terkapar kesakitan Lemparan jarak jauh Jig memang senjata terkuat yang dimilikinya Dari kejauhan tempatnya berdiri Jig berkata dalam hati kepada Eren Jika sebentar lagi, rencananya akan terjadi Tinggal menunggu waktu sedikit lagi hingga mimpinya benar-benar akan terwujud Namun tiba-tiba, Jig mendapat serangan di sisi dinding Ternyata, itu adalah Kar Titan yang penampilannya sudah seperti kadal bakar Daging Titannya menguap hingga hanya terlihat tulang belulang di tubuhnya Jig tak menyangka jika Pik sudah dikalahkan hingga seperti itu Dan yang mengalahkannya adalah para Yeageris disana Ternyata, para Yeageris sendiri merasa jika ia belum mengalahkan Kar Titan Namun mereka tetap merasa gembira dengan kondisi Kar Titan yang menyedihkan Tapi tiba-tiba, seorang Yeageris terkena tembakan tepat di kepalanya yang membuatnya automokat Para Yeageris pun terkejut karena tentara Marley ternyata masih belum menyerah Mereka masih melawan dengan senapan yang dimilikinya Sementara itu, Pik ternyata masih hidup Ia keluar dari tubuh Titannya dan bersiap untuk melepaskan tembakan kejutan Dan orang yang melakukan satu tembakan kejutan itu adalah Jendral Magad Dengan pengalaman dan kemampuannya Jendral Magad berhasil mengincar tengkuk Beast Titan yang langsung menembus tubuh asli Jig di dalamnya Serangan itu mengakibatkan tubuh Beast Titan Oleng dan punggung bagian bawah Jig hancur seketika Semua orang yang melihatnya sangat terkejut dengan serangan tersebut Termasuk Aaron yang juga tidak menyangka jika Jig akan terkena tipu muslihat kar Titan Yelena juga sangat terkejut dengan tembakan yang dilepaskan Jendral Magad Efek dari serangan tersebut membuat Beast Titan langsung terjun bebas dari atas tembok Ia mendarat sangat keras dengan tengkuk yang sudah tertembak Rainer dan Porco Galead yang sudah tak berdaya Seperti mendapatkan energi tambahan Rainer menyangka jika itu tembakan dari Pik Tapi Porco yakin jika itu tembakan dari komandannya Sementara Pik sendiri masih bertanya-tanya apakah Jendral Magad berhasil membunuhnya Tetapi Jendral Magad berteriak jika ia tidak bisa memfokuskan sudut tembaknya Ia langsung menyuruh semuanya untuk pergi Sementara itu Jig terlihat sangat kritis berkat tembakan kejutan Jendral Magad Falco pun berpikir jika Jig masih hidup Ia pasti akan langsung berteriak Dan seperti yang kita tahu jika dia berteriak Maka seluruh orang yang sudah meminum cairan tulang belakangnya akan menjadi Titan Dan chapter pun berakhir Nah itu adalah akhir dari episode kedua Attack on Titan Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih Jangan lupa juga follow sosial media Tokunimo Untuk mendapatkan info menarik Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya